Nah disini ada satu stand yang menurut saya cukup unik ya, disini ada kelomang, kelomang itu semacam keong ya, keong, dan ini familiar banget di orang-orang jadul ya, karena zaman dulu tuh sering dijual di depan-depan sekolah, tapi ukurannya kecil-kecil, nah disini ada kelomang dengan ukuran monster, nah disini ada namanya kerajaan kelomang. Oke, Om, dengan Om siapa ini? Awang. Om Awang? Iya. Om Awang. Nah Om, ini kelomang jenis, memang jenisnya besar atau memang karena dia udah tua Om? Memang jenisnya besar-besar, tapi juga melewati masa kecil juga, dari kecil sampai besar kayak gini. Tapi dia sama kan sama kelomang-kelomang yang kecil ini? Sama, sama. Sama, berarti karena memang usianya udah tua? Iya. Berapa ini usianya? Dan yang di Indonesia tuh ada beberapa jenis, memang ada jenis yang bisa besar juga. Oke, oh. Oh, tapi kalau ini memang jenisnya bisa besar. Oh. Sama itu Om. Siap. Nah, oke teman-teman. Untuk bedain jantan pertina gimana Om? Kalau untuk jantan pertina ini saya juga gigit nggak sih? Nggak. Juga belum paham juga. Oh. Kalau nggak salah tuh di bawah situ tuh ada titik dua. Di bawah mana? Di bawah sini. Itu ada titik dua di situ. Oh, di dada sini teman-teman ya? Di dada sini. Itu antara cowok apa cewek gitu. Oh, yang penting beda ya? Iya. Berarti yang penting coraknya berbeda, berarti dia berbeda kelamin gitu ya? Iya. Untuk jantan pertinanya belum terlalu oke. Yang penting untuk membedakan dua jenis kelamin, kita ngeliat corak dari dada ini tadi. Ada titik. Ada titik atau tidak. Bisa dilihat nggak sih Om? Ah, nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Coba di dalam gitu. Oh iya. Nah, Om. Udah berapa lama pelihara atut? Ini ternak atau gimana sih Om? Nggak. Ini tangkapan alam semua. Oh, tangkapan alam. Tapi bisa diternak nggak sih? Belum bisa. Oh, belum bisa. Karena liat ternaknya juga bertelurnya juga di laut. Oke. Dan netesnya juga di laut. Wow. Netesnya di laut, berupa larva-larpa kecil-kecil. Oh. Jadi dia kan memang hewan yang nggak punya rumah. Oke. Tapi perlu rumah untuk melindungi. Untuk melindungi, oke. Perutnya, iya. Nah, aku tanya Om. Dia kan hewan laut jatuhnya nih. Iya. Kenapa bisa hidup di darat, di tempat seperti ini? Memang darat sih. Cuma habitat. Habitat apa ya? Habitat netesnya aja. Oh. Untuk dia bisa mereproduksi, dia harus ke laut. Iya. Makanya tetap sesekali juga kalau kita pelihara kayak gini, kita siapin air laut juga. Oke. Untuk gimana? Diapain tuh air lautnya nanti? Cuma direnemkan aja. Oke. Jadi kayak dimandiin gitu, separuh badannya dia. Oke. Direnem pakai air laut. Oke. Makannya apa Om ini Om? Makannya nanti bisa sayuran. Ah! 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 Oh dicapit aja. Ah! Ah! Gak apa-apa. Ah! Dicapit teman-teman. Oh, salam kenalak. Salam kenalak. Salam kenalak. Oke. Berarti ini makannya apa Om? Makannya ini bisa sayuran. Oke. Sayuran, buah-buahan, pelet ikan mau. Oh, pelet ikan mau? Tapi kalau di habitat asumnya, makannya apa Om? Ah, dia daun-daunan gitu. Terus udang-udang kecil gitu. Oke, oke. Apa yang ada dia makan. Oke. Dia maksudnya Omnivora juga. Omnivora. Dan dia bernapas menggunakan paru? Apa ini? Udah, udah. Kalau di jurnal tuh kayak udah modifikasi antara paru sama insang. Oh, jadi.. Tapi kalau di air, dia mati. Dia mati. Kalau di air.. Masuk air itu.. Air tawar? Air tawar. Air tawar mau air laut, untuk hariannya jangan mati. Oh, dia berarti masuk ke dalam laut itu hanya untuk produksi? Ya, iya. Oh, oke. Cuma nanti mengambil air pantainya aja untuk reproduksi, naruh telur gitu. Terus dia naik lagi? Pasang surutnya air itu untuk netesin telur. Kemudian kalau udah netes berupa larva, nanti ke pantai, tugasnya larva-larva cari kerang-kerang kecil. Oh, nah terus setelah bertelur, apakah dia seperti laba-laba atau seperti hewan-hewan yang lain setelah dia produksi, dia akan mati? Atau dia masih tetap hidup? Akan mati kalau dia nggak dapat cangkang. Oke. Makanya cangkang di alam diperebutkan banget. Oke. Berarti dia memang harus merampok rumah hewan lain ya? Iya. Untuk bisa bertahan hidup, dia harus membunuh. Ini kan semuanya, kan cangkang kerang semua. Oke. Dia memang, anu nggak si um? Cangkang-cangkang. Oke, oke teman-teman ini jadi cangkang-cangkang kerang, kerang-kerang yang udah mati um ya? Iya. Berarti dia hanya mengambil rumah cangkang kerang yang sudah mati atau cangkang yang masih hidup dia juga ambil? Bisa dua-duanya sih, tapi kebanyakan kalau udah mati. Oke. Oke teman-teman ya, jadi kayak gini juga cangkang kerang juga ya om ya? Iya, betul. Kalau kerang itu kan, kalau kerangnya dia kan bisa mengembang, kalau kerangnya. Oh, kerang makhluk ini? Makhluk kerang itu bisa mengembang. Oke. Jadi dia mati seukuran ini berarti? Iya, berarti mati seukuran ini. Seukuran ini, oke. Karena ada yang ukuran kecil juga, ada yang besar. Berarti kan sama kayak bekecok gitu kan om ya? Betul. Iya. Dia besar barengan sama rumahnya? Betul. Sampai dia mati, akhirnya rumahnya dipakai sama si kelompang ini? Kelompang. Oke, berarti dia nggak membunuh dong? Iya, nggak membunuh. Nggak membunuh ya? Jadi memang dia benar-benar menunggu rumah kosong ya? Betul, betul. Iya. Pokoknya apa yang ada, asal dia terlindungi, perutnya aman. Oke. Akan dia pakai. Kalau nggak dapat, dia pakai pekecot bisa. Bekecot. Nah ini teman-teman nih, ini cangkang bekecot ya? Pakai pekecot. Ini cangkang bekecot. Siput sawah juga. Siput sawah bisa. Siput sawah juga bisa. Kalau benar-benar nggak dapat, kadang-kadang pakai tutup botol. Eh, tutup botol? Iya. Tutup botol juga bisa dipakai. Iya, yang bertahan. Oke. Keren banget. Ini masih dalam satu rumpun sama yang ketam kenari yang dikot. Oke, iya. Kalau yang ketam kenari itu kan, dia nggak pakai cangak. Ya, perutnya tengah. Iya, iya, iya. Kalau ini urak banget. Oke. Om, udah berapa lama jualan kayak gini, Om? Kalau saya barusan. Oh, baru? Baru jalan satu tahun. Wow. Jalan satu tahun. Nah Om, sorry. Sebesar monster-monster ini harganya berapa, Om? Kalau ini dari kisaran 100, paling kecil. Paling kecil? Maksudnya, oh yang monster. Yang jumbo. Yang jumbo. Yang XL jumbo. Terus super jumbo monster. Wow. Gitu, kayak gitu. Nah. Kalau monsternya saya belum punya, Soang. Monster berarti ada lagi, gede lagi? Ada lagi. Lebih besar dari ini. Wow. Lebih besar dari ini. Lebih besar dari ini. Berarti dia seukuran apa ya? Kira-kira ukurannya 18-20 cm. Wow. Kakinya. Itu kan ukurnya dari kaki kanan atau kiri sebelah yang paling kuat. Oke. Oke. Om. Ini kan mirip kepiting nih. Iya. Bisa dimakan nggak sih? Bisa. Bisa ya? Saya bisa makan. Masih makan emang-emang aja. Emang-emang aja. Jadi rasanya kayak seafood gitu ya? Iya. Betul. Oke. Karena kalau Anu ya kayak, kayak krep. Oh. Dia masih krep juga. Oh. Sebenarnya dia masih keluarga kepiting ya? Iya. Iya. Ini Hermit Krep. Hermit Krep. Oh. Hermit Krep. Kepiting Setapa. Oh. Oke. Setapa. Karena dia suka mengubur diri juga. Oke. Di habitat aslinya ya? Masih.. Masih bisa molting juga. Oke. Dia ada masa untuk molting. Ganti kulit juga. Oh. Dia ganti kulit juga Om. Ganti kulit juga. Misalnya nanti.. Kakinya.. Patah gitu. Iya. Asal udah molting. Melalui molting dia.. Tumbuh lagi. Wow. Keren banget ya. Berarti ini.. Salah satu.. Ini ya teman-teman. Ini salah satu inspirasi dari ilmu Rawarontek. Kayak gini nggak? Oke. Ini bekas mata? Iya Pak. Oh gini teman-teman. Jadi.. Ini.. Anu ya tangannya ya Om ya? Kaki.. Capit kirinya. Capit kirinya ya kanan. Kanan. Capit kanan. Capit kanannya patah. Tapi nanti ketika dia molting, Dia akan tumbuh baru. Oke. Ini ya udah.. Kelihatan nggak kamera teman-teman? Tuh.. Itu patah nih teman-teman ya. Nih daerah ini. Nah ini nih. Jadi.. Ini patah ya. Capit kiri itu lebih besar daripada capit kanan. Selalu kiri? Selalu. Kidal berarti? Iya. Iya untuk ngambil makan. Hmm.. Berarti dia memang aktivitasnya pakai tangan kiri. Jadi ototnya di kiri. Iya kayak gini. Oke. Om. Siap. Terakhir Om. Kenapa Om.. Om siapa tadi? Awang. Om Awang. Kenapa Om Awang ikut event-event seperti ini Om? Kalau saya sih sering ngikutin event-event kayak gini ya. Iya. Untuk.. Apa ya? Kalau untuk Kelomang kan juga.. Baru juga. Saya baru juga. Jadi untuk mengenalin Kelomang aja. Oke. Wow. Kenapa saya senang Kelomang ya? Itu tadi. Notal dia masih kecil lagi. Iya, iya. Gitu. Ternyata.. Ya ada juga loh yang masih gede segini. Iya, iya, iya. Dan ini murni dari alam semua Om ya? Dan itu dari laut ya? Iya. Kalau udah yang besar gini, Udah jauh dari laut. Hah? Udah jauh dari laut. Oh iya? Udah masuk ke hutan-nya misalnya. Oh, hutan bakal gitu ya? Oh.. Oke. Om. Terakhir Om. Siap. Kata-kata dong buat teman-teman.. Tentang.. Apa.. Mungkin.. Tentang hewan atau motivasi, Atau buat anak-anak muda yang mungkin pengen.. Melihara hewan atau mungkin bisnis dan sebagainya. Apa ya? Ya pokoknya cintai pekerjaan anda.. Hobi-hobi apa yang disenangin.. Nanti kalau bener-bener senang dengan satu.. Apa itu namanya.. Tersenangan.. Bisa jadi nanti bisa menghasilkan.. Nanti sebagainya gitu. Oke. Ya kan? Oke teman-teman. Jadi dari Om Awang ini tadi.. Pesannya adalah.. Kita harus mencintai apa yang kita kerjakan.. Dan ketika kita mencintai dan konsisten dari apa yang sudah kita kerjakan.. Pasti ada hasilnya Om ya? Ya betul. Oke.. Terima kasih Om Awang.. Keren banget.. Sukses.. Dan mudah-mudahan.. Bisa berkembang terus bisnisnya.. Siap-siap.. Oke teman-teman.. Kelomang Jumbo.. Iya, tapi bisa follow IG-nya.. Oh, follow IG-nya teman-teman.. Follow IG-nya Kerajaan Kelomang.. Kerajaan Kelomang.. Eh Om, aku sorry.. Aku dari kemarin tuh ngeliatin ini Om.. Ini buat apa sih? Kalau ini wet grease.. Ini apa ini? Ini wet grease.. Rumput gandum.. Rumput? Rumput gandum.. Rumput gandum.. Untuk makan.. Atau apa? Ini.. Untuk kucing.. Oh.. Kirain untuk makannya dia? Enggak.. Ini untuk kucing.. Jadi.. Fungsinya untuk ngeluarin bulu-bulu yang tertelan sih.. Oke.. Kalau untuk manusia nanti bisa dijus.. Di mix sama buah.. Di mix sama buah.. Bisa? Dijus.. Disaring.. Kalau langsung dikunyah bisa? Angin.. Rasanya tetap enak.. Makanya dijus sama buah.. Oke.. Ini chlorophyllnya tinggi juga.. Wow.. Termasuk.. Oke.. Om Awang.. Terima kasih.. Sukses selalu.. Oke teman-teman.. Kita jalan-jalan lagi.. Kita cari stun-stun lagi yang lain yang.. Menarik dan juga inspiratif.. Sampai jumpa.. Sampai jumpa.. Sampai jumpa..